Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya nak bawa terus kepada isu Hulu Langat Hulu Langat ni Dia satu daerah yang hampir Dengan Kuala Lumpur Kuantan Dia hampir dengan Putrajaya Dia hampir dengan Cyberjaya Dia hampir dengan KLIA Pertumbuhan penduduk di Hulu Langat ni Kalau contohnya macam Jasin Kalau Jasin 10 tahun yang dulu Katalah penduduk dia 100 orang Mungkin sekarang ni dia meningkat kepada 150 orang Tapi Hulu Langat ni Kuantan Pertumbuhan penduduknya mendadak Projek-projek perumahannya terlalu banyak Yang timbul masalah di sini Adalah soal berkaitan dengan Pembangunan bersepadu Ya Kita banner projek perumahan Rumah siap Rumah bertingkat siap Rumah di tanah siap Kondominium siap Tetapi isu dan juga masalahnya Saya rasa Isu ni bukan sahaja di Hulu Langat Juga saya rasa di Hulu Selangor Juga di bagian Datuk Saya rasa Isunya adalah Keperluan infra yang lain Keperluan kemudahan Untuk rakyat yang lain Tadi teman-teman dan juga sahabat-sahabat Banyak membicarakan soal berkaitan dengan Kemudahan-kemudahan infrastruktur Kemudahan-kemudahan awam Dia banner projek perumahan Tapi dia tak tengok sekolah Dia tak tengok masjid Dia tak tengok surau Dia tak tengok Akses jalan keluar masuk Di taman tu betul Kalau macam di kawasan saya tu Di pergian Semenyih tu Kita ada echo Echo world Tak berecho Echo tak ada Memang banyak projek-projek perumahan yang Yang dibina Tapi masalah je Ini timbul masalah Daripada segi Kemudahan infra Lain Sebab itu kita nak minta pihak kerajaan Bila kita nak bangunkan Satu-satu kawasan ni Kita kena tengok Kemudahan-kemudahan lain tu Tanah kuburnya macam mana Taman permainannya macam mana Kawasan komersialnya macam mana Sebab itu ni Hulu langan ni Saya sebut kan tadi Kuantan Dia dekat dengan Kuala Lumpur Tapi dekat juga dengan Rara Kuantan dah balik Ha? Indra Makota Lah sahaja je Salah sebut Patutlah dia diam Patut dia diam Yang inilah kena tengok Sebab itu contohnya Macam di Hulu Langat ni Sebab itu kita nak minta pihak kerajaan ni Supaya tengok Hulu Langat ni Betul-betul Infrastruktur macam-betul Jalan raya ni Jalan raya di Hulu Langat tu Sepatutnya Jalan daripada Batu Sembilan Nak masuk ke Pangsun Nak masuk ke Sengilui tu Sepatutnya dia ada lebar kan Dua lorong dah Sepatutnya Di Pekan Batu 14 tu Sesak Kalau hari Sabtu Hari Ahad Sesak Sesak Sesaknya Hulu Langat ni Di kawasan pelancongan Dia ada derian Di Hulu Langat ni Saya nak sebut kan Tuan Speaker Laut dia tak ada Gunung Ganang ada Saya berkongsi dengan Rara Saya berkongsi dengan Bentong Sungai ada Air terejun ada Bukit ada Empangan ada Air panas ada Kalau time cuti sekolah Bila ada majlis kahwin Kadang-kadang kita wakil rakyat pun Baik kita kayu bersikal lah Jasin Tapi Jasin pun tak betul lah Jasin Sampai Perdana Menteri naik helikopter pun tak boleh Bagilah Perdana Menteri naik helikopter Naik jet tu Sebab dia buat kerja Sebab saya cakap betul-betul Perdana Menteri ni Saya tengok Memang dia rajin lah Memang dia rajin Eh jempol Kalau pembangkang Dia tak bersetuju dengan Rancangan Malaysia ke-12 tu Memang kerja dia lah Kalau pembangkang bersetuju dengan kita Memang nak kiamat lah dunia ni Kerajaan kami suka hati kami lah Betul Sebab itu Hulu Selangor Yang dua hari lepas saya dengar Putrajaya sebut Lantik Pontian Lantik Citi Wansa Kan Saya nak tanya juga dengan sebelah sana ni Bila angkat sumpah Bila angkat sumpah Ini dah 44 Ogos InsyaAllah Tunggu tu Kerajaan kami suka hati kami lah InsyaAllah Perlu langat Sebab Ha Hanya tinggal dua minit Begini punya bersyarah Tuan Speaker takkan tak boleh tambah Sebab itu saya nak Boleh saya mencelah Eh bukan-bukan Bagandatuk Kalau ikutkan kita Eh Bagandatuk apa pula Pada buntar lah Saya pun sahaja je salah sebut Saja saya sangat ke Bagandatuk ke YDP banget dah tu Sebab itu Antara lagi keperluannya Di Bandar Seri Putera Di Bandar Seri Putera ni sepatutnya Ulangan bagilah luang Cakap bergagam-gagam Bergerong tak boleh Tak ada masa tinggal sikit je Lepas ni kita minum ya Minum kopi Minum kopi Saya bayar Di Bandar Seri Putera Perlu ada flyover Di Taman Desa Desa Jenaris Sepatutnya sudah ada Flyover Sebab di Taman Desa Jenaris ni Tuan Speaker Dulu ada Tiga Taman Sekarang ni ada Tiga puluh Taman Dalam tu Akses nak keluar masuk dia Itu Sahaja Jadi kita nak minta lah Supaya Pihak Kerajaan tengok Persoalan berkaitan dengan Kemudahan akses Keluar masuk ni Seterusnya Saya nak membicarakan soal berkaitan dengan Projek Leburaya Plus ni Projek Leburaya Utara Seratan ni Kita bayar tol Kita bayar Untuk kita makan jam Betul Betul Lulus lango Sebab itu kita nak minta pihak kerajaan Supaya tengok Tambah-tambah di musim perayaan Kita nampak kadang-kadang Kadang-kadang saya nak balik kampung Di Penang Saya nak balik kampung Di Kedah Kadang-kadang 10 jam 10 jam 12 jam Kadang-kadang Sebab itu kita nak tengok pihak kerajaan Supaya tengok betul-betul Kalau perlu Jangan Jangan menyampu Kalau perlu tambah Lohong Kita Marah kerjaan kami ke Jangan marah kerjaan kami Eh Saya ni Kalau yang betul Kita sokong Tak betul Kita sanggah Contohnya macam Bagus Keluarkan fatwa Undi Suhaizan baru ni haram Kan Sultan Selangor dah tegur Ulu Selangor Bila Menteri Besar Kedah Kutuk Sultan Selangor Apa stand Ulu Selangor Ha Bila asal kutuknya Eh kutuk Mana dia kutuk Eh Diawan Diawan di Raja Selangor Sila duduk Diawan di Raja Selangor buat laporan Hulu Langat Sila duduk Eh tambah lagi masa Sikit-sikit lagi Sikit lagi Untuk Saya nak minta juga Supaya Peraturan Miswarat Kita mengubal undang-undang Peraturan Miswarat Duduk Peraturan Miswarat 36.12 Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan Yang mengelirukan Dewan Adalah disifatkan menghina majlis Dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kawasan hak Dan kebebasan bagi kesalahan itu Tadi Ulangan sebut Menteri Besar Kutuk Tuanku Mana ada Cakap elok sikit Tak apalah Tunggu mahkamah lah Tunggu tengah mahkamah Tak apa Tunggu tengah mahkamah Tunggu tengah mahkamah Sama ada tarik balik Ataupun Buat kenyataan luar Dewan Supaya Wajib Boleh Saman Dan rakyat Kata Kata 36 Duduk Duduk Semua duduk Semua duduk Ini kan Ini kan Tunggu mahkamah Mereka Mereka-mereka dari Istana Selangor Membuat laporan polis Ya begitu juga dengan Sultan Selangor Apa yang dikatakannya Perkara itu belum selesai Dan akhirnya Sanusi Menteri Besar Lato-Lato ini Didakwa di mahkamah Pada awalnya Dia memohon maaf Kepada Sultan Selangor Tapi apa yang berlaku apabila berada di mahkamah Sahabat semua Rifonusi ini pula tidak Menyatakan Tidak mengaku bersalah Inilah sahabat semua Eh cuba memusingkan segala fakta Kejadian Yang sudahpun didakwa di mahkamah Tetapi kononnya Ya masih tidak ada Memperleke atau menghina Inilah kerja-kerja Daripada MPNP PAS Yang kita nampak Ya memang kaki fitnah Kaki menghasut Kaki derhaka Memperleke Menghina Sultan Inilah kerja mereka Eh orang baik-baik Mau memberikan Perbahasan untuk kawasan di Hulu Langat Oleh YB Sani Tapi mereka pula Cuba mengganggu Ya Inilah standard pembangkang Yang ada sahabat semua Ya standard tahun satu Ataupun mungkin tadi Ataupun standard kira sekolah Sahabat-sahabat semua Ya sangat memalukan Itu pandangan saya Bagaimana pula dengan anda Ya adakah anda bersetuju Dengan apa yang dinyatakan oleh YB Sani Dengan tindakan biadab Daripada pihak pembangkang ini Daripada MP PAS ini Anda boleh berikan komen anda Dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan cara berhemah Jangan menjadi seperti Walauan-walauntik Lebai-lebai Pemimpin-pemimpin PAS Bersatu ini sahabat semua Ya kita boleh nampak Apabila keluar Sejari pada mulut mereka Semuanya memusingkan fakta Berbohong Ya menghasut Ya menipu Dan juga menfitnah Itu ya Apa yang mereka lakukan Sepertinya mereka tidak punya otak Mungkin karena otak mereka tertinggal Di dasar Laut Cina Selatan Jadi terima kasih Sampai disini saja Izinkan santuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pibasa mengatakan Takapun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa melayanya Tubuk dada Tanya selera Sekian saya daripada Orang Endopa Channel Sampai jumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.